Update perkembangan proses naturalisasi yang diajukan Jordi Amat untuk kebutuhan timnas Indonesia terdengar sampai Spanyol Media setempat diaro AS turut memantau perkembangan naturalisasi dari pemain berusia 29 tahun itu Pada berita yang ditulis pada kampi 10 Februari 2022, diario AS mengambil judul Jordi Amat semakin dekat bermain dengan Indonesia Media ternama Spanyol itu menjelaskan, proses naturalisasi Jordi Amat hampir menjadi kenyataan karena mendapatkan restu dari pemerintah Indonesia Rencana naturalisasi Jordi Amat untuk timnas Indonesia disorot media Spanyol PSSI dan pelatih Sintayong sudah menghadapi Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali, untuk membahas proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Wals Zainuddin Amali memberikan restu dan lampu hijau agar prosesnya dilanjutkan dan segera diselesaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali membeberkan proses naturalisasi back tengah asal Spanyol itu sudah berada di jalur yang benar Tulis mereka Jordi Amat dan Sandy Wals disebut memenuhi secara syarat dokumen dan kemauan untuk berganti ke warga negaraan menjadi Indonesia Keduanya diharapkan bisa menjadi tambahan amunisi buat timnas Indonesia Percepat proses Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali, tak bisa memastikan durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses naturalisasi Sandy Wals dan Jordi Amat Namun, Zainuddin Amali memastikan akan membantu proses tersebut segera rampung agar bisa membela timnas Indonesia Menurut Zainuddin Amali, proses perpindahan ke warga negaraan membutuhkan alur yang panjang Itulah yang membuat Zainuddin Amali tidak bisa berbicara waktu penyelesaian secara pasti Akan tetapi karena kebutuhan mendesak, maka bisa dipercepat, namun saya tidak berani menyampaikan waktu Nanti kalau di kami sih bisa cepat, akan tetap ikan butuh waktu di yang lainnya Tegas Zainuddin Amali Proses naturalisasi Sandy Wals dan Jordi Amat kini berburu dengan waktu Keduanya diharapkan bisa membela timnas Indonesia pertengahan tahun ini karena akan menjadi tambahan kekuatan di kualifikasi Piala Asia 2023 Keduanya diharapkan bisa membela timnas Indonesia pertengahan tahun ini karena akan menjadi tambahan kekuatan di kualifikasi Piala Asia 2023 Terima kasih telah menonton